Intro Ketemu lagi ya di channel saya, Yulily Perkenalkan disini ada boss besar dari Amerika Serikat Yang kelihatan besar cuma dagu sama perut Adiknya Donald, adiknya Biden ya Kenalan dong di channel Yulily Iya, saya Anas dari Free Day Bukan Anas Urban Europe Masuk di sel Korupsi Ya doma, mau korupsi apaan? Duit bini aja ngambil 10-20 dolar ketahuan Nah, kali ini ada dua cowok di Hong Kong Artinya teman-teman pasti penasaran Pilih tau cara nenang Hong Kong, aku gak bahas itulah Yang poinnya aja aku akan bahas yaitu Piasanya aja nih, cara kerja nih Dari sopir nih Hong Kong Yang banyak sekali diminati oleh teman-teman Iya, bentar ya Kerjak loh, makan mulu Kerjak Kerjak Makan mulu Iya, ini orang udah dibayar Dua orang ini makan, minum Makan, minum Makasih yang udah nonton ya, 3 ribu Hirrman saya Eh lu, kita ini podcastnya di rumah Banyak makanan Kalau di luar sana gak ada Makan angin ya di luar Iya, bener-bener Jadi jangan dipakain Jangan disalahin ada sempel kok Minum dulu guys Case dulu dong guys Kita minum, ini adalah wine White wine Ya, bahasnya di lapot tua Pokoknya di nyaman Ya, di lapot tua nih begini Ngabok Wainnya main Wainnya kayak gini Sepet-sepet Oke Silahkan ngomong Ya, masalah apa nih? Gini loh mas bro Aku itu banyak teman-teman yang tanya Karena ini kerja nih ngonggong Dari sopirnya ke pihak Banyak teman-teman Pengen ngobo bujunnya Nyangrini dari sopir lah Kayak gitu kan Jadi prosesnya kayak apa Tadi kan aku biar gak capek Iya, ini Dulu kita gak merama Bahas di sini Gak bener Di sini kita di bawah Car punya ya dia Iya, udah lu diem aja Iya Gue bintang tamunya Iya, iya Iya, iya Emang dengerin doang berarti ini Sambil makan tempe nih Jadi begini cerita Agak salah di kedeling Mas Bro ini pernah kelihatan Jadi Gue itu Berpikir bahwa Sebenernya kalau misalnya Mau jadi homo gitu Cuma satu syaratnya nekat Nekat ya? Iya Zaman sekarang Sekarang ini Udah mulai banyak nih Orang-orang yang mau Mengkerjakan orang Indonesia Ya kan Tapi pada sektor tertentu Ya kan Kecuali kalau untuk supir Kebanyakan masih dikuasain sama Filipin Selain mereka bisa berbahasa Inggris Mereka Jajahan Inggris Kemudian yang mempunyai pola Ritme Jalanan sama Hmm Kalau kita tuh beda banget Melanceng banget Agak susah kita orang Indonesia Iya Agak susah dan Biasanya suka fail Entah itu Baru sebulan kerja Dua bulan kerja udah gagal Agak nabrak lah Apalah gitu Jadi Sarat yang menjadi supir satu Terus nekat dulu Nekat Yang kedua Itu berbahasa Inggris dengan benar Pasti Iya kan Apa sih? Nekat kamu Jadi itu sudah gitu Kalau Kalau Bagaimana caranya Saya kurang mengerti Cuman dulu Awalnya Gue kesini tuh dulunya Suka sama perempuan Sebenernya Suka sama perempuan Yang sekarang jadi istri Bukan Jadi suka sama perempuan Ya pasti lah Dia suka sama perempuan Kalau dia suka sama cowok Senang sama perempuan Senang sama perempuan Sama berarti kita Sama Iya Nah Nekat ke sini Nekatahnya malah Dulu kan gue kerja di Trans 7 Udah kerja di Trans 7 Udah enak-enak tuh Suka sama perempuan Jual motor kick Libur 2 sebulan Dikasih izin Nekatah sini Nekatahnya malah Perempuannya itu Dicantara sama Bukan Oh Penuh ketang Jadinya dia gak ngabarin gue Jadi gue di Terluntar-luntar di airport Terluntar-luntar di airport Akhirnya nyampe kesini Di Note Point Naik bisa adanya Gue udah bodi 12 juta gitu Nyampe kesini di Note Point Gembel-gembel sebentar Itu turis? Turis, masih turis Oh, penuh neka turis? Masih Tapi gak lama Cuma sebulan Nah udah gitu Di Note Point Nih ini Dedanya udah itu nih Belum mandi bau kan Belum mandi pasti bau lah Iya gue tau tadi Belum mandi bau kan Baunya Bukan bau belum mandi Bawa gembel Udus gembel Berarti gak mandi per hari-hari Berhari-hari Belum tiga hari soalnya Belum mandi Belum mandi Berhari-hari Berhari-hari Ya sekarang lu masih kucul Udah gue pulang Kan sama aja sih Dulu sama sekarang Iya Gak ada bedanya Masih kucul Terus? Udah gitu Nanya mba mba Boleh tanya gak Penginapan yang paling murah dimana Ada ketakutan Banyak ketakutan tuh Sampai kan gue mikir Karena gue kotor Mandi dulu rapi-rapi dulu Baru nanya mba mba Ada yang jawab Mandi dimana waktu itu? Di WSL umum kan di KSWB ada Di Notepoint juga ada WSL umum Ya udah tau Orang masuk ada bak Ada gayung ya sudah Gitu ya Iya kan Padahal itu buat cebo loh Buat cebo Kalau airnya mati Belum mati Itu mandi ya Mandi yang penting Ya kan gitu Nanti kalau ditanya Itu perempuan gila aja kan Siapa emang nganya orang gila kan Gak kenal buat bintang tamunya Iya Nah udah gitu Akhirnya Tanya mba mba Mas Tinggal di boarding murah loh 60 dolar loh sehari Nah udah Tinggal di boarding kan Dapet makan gak tuh Enggak Tapi bantu-bantuin aja gitu Supaya dapet makan gitu kan Bantu-bantuin Nah Tiba-tiba Yang punya ichin bilang gini Mas depan di rumah aja Mending ikut ke kantor yuk Impotresi lho kan Oh iya mba mba Akhirnya ke kantor lah Sampai di kantor Sehari, dua, tiga, empat hari Mau di interview gak? No i don't know Mau ada majikan cari pintu supir Kalo mau ikut interview ngantri sama orang Filipin Hmm Di luar itu ada empat orang Filipin Satu orang Indonesia gue Hmm Nah yang tiga itu tuh Yang empat itu tuh udah Udah Punya TTP Punya SIM Udah beres lah Nah yang tanya gede-gede Gajinya? Gajinya pasti dong Nah kalo gue Gua timuan Itu juga hitam panjang gede Boleh jantungan Iya Benci Nih gua selamatin ya Petungan Satpam Hitam panjang gede Petungan Satpam Gua selamatin Ya sabar ini nanti kena konten Hehehe Nah udah gitu Nanti tuh sama orang Filipin Majikan nanya Bos itu yang pertama tuh yang ini gini Dulu kan bukan supir Ya udah dia udah nyari supir Tapi Lu mau berani gak? Iya Berani gimana maksudnya? Berani gak? Nyupir tapi kamu belum maunya sini Coba aja gue bilang gitu Malah dapat gaji loh Gak masalah Kamu kesini mau ngapain? Saya mau jadi orang sini Gitu bilang ya Langsung ya Langsung ya Saya mau jadi orang sini Saya mau tinggal disini Kayak udah Kesel gitu Karena orang Indonesia gak mungkin Dapat kerjaan saya enak gitu Ya 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 Bingung deh Jual motor Gak punya apa-apa Malah sama orang tua kan Disini aja cobain Ajar kalian Iya Oke kalo gitu Persubahan 2 bulan 2 bulan Hari pertama Hari kedua Ketiga Eh 8 tahun Cepat waktunya emang Waktunya Jadi prosedurnya masalah Untuk simnya Semua Segala macemnya Jadi selama 2 tahun gue gak bilang sim Tanpa sim? Disini Gue pake sim internasional Sim internasional Jadi lu masih diterima itu waktu itu? Engga Engga dong Jadi gini ya Jadi suka gak suka Ini gak boleh ditiru sebenernya Karena itu Cuman gue sendiri ya Yang bisa begini Beberapa temen gue Kebanyakan pulang Oh Kalo ketemu polisi Kita kaya drama gitu Gue telfon bos gue Paul Gue punya polisi disini Oke Maaf bro Maaf bos Bos gue jadi anak gue Iya Mohisi Mohisi Itu Itu Kenapa ini Kenapa ini Mohisi Mohisi Oke Kamu punya lisensi Kamu punya pasport Aku lupa pasport Aku cuma bawa Itu oke Kalau orang Cina kan Ya Tidak Polisi itu alhamdulillah Engga bisa bahasa Inggris Jadi gak mau Panjang Itu oke lah Oke lah Berlain Ini jangan gak boleh begini Oh Mau si Itu tahun? Tahun 2013 2014 Gue udah kena polisi 5 kali Kena tilang 2 kali Terserah maten Kenapa? Karena Di backing sama Bos Jadi bosnya yang jadi Anak gue Anak gue Lo jadi bosnya berarti? Gue jadi bosnya Dan dia tidak pernah duduk di belakang gue Jarang banget duduk di belakang gue Selalu Selalu Kenapa? We are friend You are my best friend now Iya kan? Ibaratnya Rahasia dia rahasia gue Akhirnya jadi Cewek apa cewek? Tawa lah Gak mungkin cewek Tapi punya tesla kan? Hah? Ya punya tesla Gitu Selingguannya ada 7 Ada banyak kan? Selingguannya Itu bos gue Bukan itu Bukan yang Bukan yang Rambutnya somplak itu Bukan Dia mah ya Apa? Gata aja Alah Alah Kena lagi Ini tempe enak loh Hah? Janggut doang dipanjangin Berarti intinya itu harus nekat dulu ya Iya Jadi kalau kebanyakan anak-anak disini kan Ceweknya yang tanya kayak gitu ya Kalau mau ngeh Ya cowoknya yang berusaha kesini gitu ya Dikasih trik aja langsung ya Biar gak bertele-tele Oh Kalau mau kesini Datang aja dulu kesini Ya kan Hidup disini Ya kan Datang Sebulan Anggapan lah jual motor Apa jual tanah ya Daripada bayar ke agent Ya kan? Cepakat Daripada bayar ke agent yang di Indonesia Gak dikirim-kirim masalahnya Cepakat Bahasa Inggrisnya Mesti itu harus Harus nyambung Ya kan? Harus jelas Berhati-hati Sama skill Ininya Mengembudinya juga harus Bukan level Bukan level pasi ya Lo harus udah bisa lewatin Jakarta, Pantura, Bali lah minimal gitu Lo iya Supir bro Belum disebut supir Kalau belum melewatin Bali Oh gitu ya Jadi gue udah Jakarta, Bali pake mobil udah gue Udah Jadi udah disebut supir gue gitu Betul Soper truck apa? Soper truck apa? Soper truck apa? Bajai gak? Bajai Odong-odong Odong-odong anak-anak tuh yang gue Yang kalau Maju ke depan Kalau mau muter itunya ke belakang Gitu ya? Oh nah gitu ya? Bidang atas sampai balian Kalau mau maju ke jepang Oh patasan Memang bener-bener sopir Kalau udah memang melewat itu Tapi kalau yang mau muter odong-odongnya Ke belakang Gitu Gue inget tuh Ngepes ono Betul Jangan meledak Petisnya Soper beneran ya? Soper beneran Soper beneran itu The real of driving Jadi Kalau aku lihat tadi Nekatnya memang iya Jadi Itunya ya Yang ketemu sama Yang di North Point Jadi yang di North Point Ketemu sama mbak-mbak itu Iya Itu yang paling penting Jadi Ketika yang di North Point Linknya Koneksinya Linknya kan disitu tuh Iya Lihat dari ceritamu tadi Iya Ketemu sama agensi itu Lalu dia ngasih gue kesempatan untuk Interview Nah disitu yang gak dapat orang Orang yang gak bisa dapat Nah Gue bilang kan tadi Disini ngekos Ya kan Disini ngekos Rajin-rajin om Rajin-rajin om Nanya-nanya aja Ya kan Nyamperin Proof That you can speak English first Ya kan Saratnya Saratnya itu mutlak You can speak English Is Kalau mau bagus lagi pakai bahasa Mandarin Bahasa Arab Laku gak disini? Engga Aku bisa bahasa Arab Gak laku Gak laku Anak Fika sama Arab Anak Fika Anak Fika Masya Allah Masya Allah Kuluh kafir Kuluh kafir Kuluh kafir Kuluh kafir Kuluh kafir Anak muslim Kuluh kafir Bener gak? Iya 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 Cuma disitu doang ya? Makan babi Kuluh kafir Berarti Inggris Teman-teman Inggris Nekad Nekad nomor 2 Ketika ada kemauan Ingat Niat apapun itu Lu kesini itu mau nyari kerja Bukan mau makan begituan Kalau kayak gitu nanti gak bakal bener Wah kesini mau nikahin gue Gue kesini mau nikahin perempuan Bener-bener mau nikahin Tapi yang perempuannya lari? Bukan lari Dia punya hutang Ya kan? Tiba-tiba blok semua media Sedangkan gue cuma taunya di sosial media Facebook Yahoo Dulu kan? Yahoo Ya kan? Belum ada WhatsApp tuh dulu Belum punya handphone bagus juga Nah tiba-tiba ilang Belum di Yahoo gak ada Di Facebook gak ada mau kemana Cawa Indo itu? Cawa Indo Tapi ketemunya Bro di tahun 2015 Eh ketemu di Facebook nih Gue tegur kan? Aku udah di Hong Kong sekarang Aja ketemuan Eh ini nih Ini di US Ini di US Ini maaf ya Buat yang tersebut Gak ada Gak ada namanya kok Gak apa-apa ya Ketemu Ya kan Omongan pertama gini Mas tolah jangan ngaku saya lagi Bodoh amat Gue udah punya kerjaan Gue punya pacar Oh gilu ya? Iya Tolak banget Ini buat yang nganteng kalo inget Anda Ngomong kaya gitu Inget Saya mah udah gendut sekarang Dulu gak lanteng Dulu Dulu bercegok Dulu gendut juga Tapi disini doang gendutnya Dulu tapi gendut Kayak bosong lapar gitu Beruntung Anda menolak saya Beruntung ya? Beruntung Mungkin kalo gak ditolak Mungkin sayang-sayangan aja ya? Sama begitu Mungkin kalo diterima Gue nikah di Indonesia Oh gitu Karena nyokap udah ngiyakin Bawa kesini Di depan mama Kamu nikahin Nah Itu kan gue laki-laki kan Makanya nyari ya? Makanya nyari kesono Cakep Nyari kesini Ya nyari kesini Indramayu juga? Indramayu? Gak tau sempet nanya orang mana Kayaknya Pekalongan Pekalongan? Jawa Tengah? Orang Jawa itu manis-manis Ya gak sih Maaf ini Selamat dulu biar kita Ya iya Betawi juga banyak Betawi 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 Tapi banyak sih yang dijawab Penerokok Fokus-fokus Setuju lah pokoknya Mantan sudah penerokok Cocok lah Ya Nah udah gitu Si ceweknya itu Bilang kayak gitu Terus gue udah gitu Masih tau bahwa dia mau maaf Dia Masalahnya itu Akhirnya dibantu sama Suaminya yang Barang sini Bayarin Utangnya Akhirnya bisa lepas Dan Mohon maaf nih Gak betul Gak apa-apa Santai aja Jadi Itu ya Iya Oh Jadi poinnya itu Yang penting itu Teman-teman Nekat dulu kesini Kalo memang mau Ke Hongkong Iya dong Gak ada nekat Bu Jones yang ngule-ngule Ini percuma tuh Hanya pengen ketemu sama si istri aja Kalo kita gak ada niat Niat-niat tapi gak dilakuin Si Rema sama istri Bicara Iya gak? Jadi itu Udah terjawab Udah Padahal kita di podcast gak pernah bahas ini dulu ya Gak pernah Buat apa? Karena aku cewek Itu kan banyak ditanya sama temen-temen cewek Kepengen Bu Juni merinting Tapi gini Kira-kira gini Kalo seandainya nih Kalo seandainya lu bukan suaminya ya Hanya Mbak punya suami di Indonesia Mau gak boxin? Mau Mbak punya suami di Indonesia Mau gak diboxin? Iya mau Kira-kira Dari Indonesia nih Bukan dari sini ya Iya mau Feel awal Mau Tapi kalo udah melakukan Gak mau Itu banyak yang terjadi Kalo lu ketemunya disini No choice Satu Kedua Udah tau sifatnya Dia badung Dia akan jadi baik Bisa jadi berubah Manusia Ntar Pro NU nih, ini FPI. Pro NU, dia FPI. Kenapa kita ada di sini? Iya, karena kita mah nggak penting. Oke, oke. Jadi kayak gitu ya? No choice ya? Iya, jadi kalau ada mba-mba yang pengen bawa soalnya ke sini, ingetlah. Itu hanya kebahagiaan yang sesaat. Fata Morgana. Karena pada dasarnya laki-laki akan mencari yang lebih bening daripada... Seperti itu. Pada dasarnya seperti itu, kecuali kalau ada di sini. Saya sebentar. Kalian para lelaki, gimana perasaan punya istri di sini? Begini, begini. Ini sama ini. Ini perasaan para suami-suami. Dulu-dulu lah kalau gitu. Lu pengen tau dong mau depan bininya kayak gimana? Agak. Jadi, aku dulu berarti ya? Jadi kalau aku tuh begini. Kalau aku tuh, apa ya namanya? Sebelum punya istri tuh udah selesai. Urusannya udah gak ada. Udah selesai. Jadi, bukan ketika saya memutuskan untuk beristri, terus di luar masih A, B, C, D, R, G. Oke. Jadi, karena urusan sebelum punya istri udah selesai. Karena hidup kita gak... Segala macam urusan berarti ya? Gue belain bro. Dari bawah, dari bawah. Kode-kode. 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 Kelihatan mereka. Gini kodenya. Kodenya gitu. Kode ini. Kalau saya karena memang urusan udah selesai. Dan gak mungkin hidup begini-begini aja. Jadi, udah putusin untuk gue bingung yang serius. Kamu kan nanya gitu tuh. Jadi, kalau udah nikah. Point-nya. Berarti dia udah gak punya lagi nyatan untuk. Karena kalau dia mau macem-macem-macem. Gak mungkin nikah. Karena kalau mau ngomongin... Tapi banyak kok. Oh banyak. Ya banyak. Yang sudah nikah terus. Itu kan mereka. Kamu kan nanya kita. Jadi gini. Kan gue gak nanya dia bagaimana histori nikahnya kan. Kalau kita nanya, nikahnya gimana. Angin duluan bisa jadi. Atau dari Indonesia bisa jadi. Cuma kalau dari sini. Yang gue tau nih. Kebanyakan. Itu gak ada yang kayak gitu. Dan yang saya tau bubar. Iya. Bubar. Dan kadang bubar. Nikah di Hongkong. Bubar. Sekarang gini loh. Kalau mereka belum pada selesai. Dengan dirinya sendiri. Iya. Dengan hapsunya segala macam. Dengan apapun itu. Pasti bakal akan selesai. Begini. Dulu. Ketemu perempuan cakep. Pengen memiliki. Sekarang ketemu perempuan cakep. Gue gak bisa milikin itu. Gak tau kenapa. Di hati ini kayak udah. Selesai. Capek udah. Udah selesai. Udah kayak. Oke lu cakep. Tapi terus gue mau ngapain. Iya. Gue udah punya kehidupan nih. Maaf nih ya. Kita ngambil yang cakepnya misalnya. Iya. Terus kita ngambil cakepnya doang. Terus mau ngapain. Malah berabe. Kan kita udah punya. Dulu kita udah tua. Kita gak bisa kemana-mana. Itu maksudnya. Curhatan suami banget. Hahaha. Suami banget curhat beneran. Tapi begitu. Poinnya kalo dari Indonesia. Datang kesini. Dia pasti akan mencari. Karena dia belum selesai. Di Indonesia belum selesai. Maksudnya udah puas lah gitu. Karena belum tau. Karena bayangannya disini itu. Sesuatu yang lebih. Wow. Gitu kan. Makanya dia kesini. Saking bandelnya gue dulu. Saking bandelnya gue dulu. Saking bandelnya gue dulu. Sampai. Maaf ya. Maaf nih ngomongin agak jorok ya. Sampai berhubungan intern itu. Rasanya kayak. Huuuuh. Capek. Serius. Bahkan mimpi itu. Pernah mimpi nih. Mimpi. Gue mati ketibaan itu. Gue mau berubah. Akhirnya gue nikah. Nikah sakit lagi. Dini dukung. Nah disitulah akhirnya. Cara antara. Tiongkong sampai nikah. Berapa tahun. Istilahnya menjumlu. 2013, 14, 19, 19, 17, 5 tahun. Buas. Buas. Buas dan buas. Buas dan buas. Dan liar banget. Liar banget. Lima tahun nikah. Itu pun kan. Bindi gue kan. Dia yang punya kampus. Dan gue mahasiswanya kan. Jadi pas. Dia bilang. Pas dia nikahin. Gue nikahin dia tuh. Dia udah tau. Kalau itu pacarnya banyak. Terus dia bilang. Apakah kamu sudah sesuai dengan lulusanmu. Udah. Tiba-tiba kena penyakit. Bernajar lo disitu. Kayaknya setelah ini. Tidak akan pernah lagi. Mau ada yang aneh-aneh lagi. Berjanji. Terus dia. Dia mengumpuni laki-laki. Walaupun lakinya kayak gimana. Pasti banyak diampuni. Kalau laki-laki. Mengampuni perempuan. Jarang. Jarang ya. Biasanya kalau. Kalau gue tau selingkuh. Eh. Masuk. Jarang laki-laki mau itu. Lu gak usah pandang suami lu. Ya kan. Tadi masalah keluarga. Tadi ini masalah keluarga gue. Tadi ini masalah keluarga gue. Iya. Iya. Tadi gue pulang ya kan. Oh. Jadi begitu. Wah. Perang. Perang. Terus aku tanyakan obojuku. Seorang lelaki itu pengampun gak? Sebagai suami. Apa? Lelaki. Jadi. Kalau menurut gue. Bukan. Bukan pengampun ya. Oke. Istilahnya itu bukan pengampun. Kita juga udah selesai ya kan. Hmm. Dengan urusan kita selesai. Nah ketika istrinya itu mau selingkuh. Berarti kan dia baru start. Hmm. Gak masalah esensi selingkuhnya itu dimana? Lu kan kamu. Dia mencintai perempuan lain. Walaupun tidak pernah ketemu pun sudah selingkuh namanya itu. Ya kan. Kalau bagi laki-laki. Kita kan gak tau. Suami kan gak tau. Kita mencintai. Begini. Kamu. Kamu sebenarnya mau nanya aku. Apa memanjangin lagi problem gitu. Jawab dulu. Dijawab dulu kan. Bukan. Kan pengampun. Kamu tadi gak nanya. Kan aku belum selesai. Terus. Terus kan kamu tanya lagi. Ya jadi penontonnya bingung kan. Nah. Tuh. Ada pertanyaan ya. Mas ini ngomongin apa sih. Kok jadi malah berantem ya. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Aman tuh. Transportnya. Jangan lupa ya kirim nanti. Nomor nya. TNJ TNJ. Ya issues. TNJ. Masih mau ngomong siapa lagi. Pakai DUT ya. Bangkut. Tapi kalau gue rasa.. Buat perempuan Mbak-Mbak di sini. Kalau mau membawa laki-laki kesini.. Atau mau bawa pacar ke sini. Atau adiknya ke sini. Atau siapa pun itu. Tolong dipikirkan kembali Gue sering bilang begini Disini adalah surga nya perempuan Orang sejelek gue aja Seribu bidadari ya? Orang sejelek begini aja yang udah tua Masih berterputan ya? Masih berterputan Apalagi yang ganteng satunya Masa apalagi Tadi semplakan rambutnya Gak tahan gue sama itu Ini yang diomongin bini gue nih Lu mau dikunci Di lockdown Tapi kalau hatinya masih milik orang Laki-laki gak bisa digigituin Tapi kalau dikasih kepercayaan Diulangin, di maafin Kedua diulangin, di maafin Diulangin, di maafin Selebihnya tidak akan berang lagi Sampai mati dia kan Gue kayak gitu dulu level keempat bro Udah masuk level keempat begini Kalau sampai begitu lagi Hadijah Dia pasti akan pergi dong Kalau dia pergi Pasti dia bawa anak dong Gue punya apa disini? Bukan masalah duit Duit mah gampang dicari Berarti balik lagi ke masa yang lalu dong? Iya Belum selesai dengan dirinya Balik lagi disitu kuncinya Berarti lu ancur sehancuran dirinya Lu maju Barang sama anak ABG lu udah tua Mau kemana larinya Gak, kalau menurut aku kan Ketika kita sudah menikah nih Makan lu kerja Kalau diulangi lagi Diulangi diulangi Ya sebenarnya Dia belum selesai dengan dirinya sendiri Jadi disitu aja Kita gak usah ngomongin Dia jelek Lagi-lagi jelek Lagi-lagi gak baik Bukan Nah kalau udah Belum selesai dengan dirinya sendiri Lebih baik Ya udah lu kembali aja Kita ambil jalan-jalan sendiri Ada ceritanya Ada perempuan Suka banget sama si cowok itu Nikah, jas Sukanya tuh kelewatan Kalau gue bilang Sukanya gak pake logika Kayak Agnes Monica Kayak Agnes Monica Nah Sampai udah gitu Yang lucu apa nih? Jadi Ini gak tau nih orangnya denger apa enggak Tapi Dengar pasti nonton orangnya Aku kan banyak Sesuka berani ya kan Tenang aja Ketika istrinya Hari Minggu part time Suaminya Alasan keluar dong Ketemu temen Dia selalu nyewa hotel Selalu nyewa hotel Gak penting Dimasukin apa enggak Yang penting nyewa dulu Pokoknya gue nyewa dah seharian Nanti Dia ketemu cewek Dia ajakin untuk begitu Kalau ceweknya gak mau Keluar lagi Cari lagi Jadi gitu aja kelakuannya tuh Istrinya di luar part time Suaminya di Itu begitu Masalahnya belum selesai Iya kan Iya belum selesai Iya belum selesai Sampai suatu ketika Mungkin udah jalannya ketemu ya Isinya ketauan sama istrinya Isinya pergi Yang namanya orang Kalau udah begitu ya bro Kalau gue bilang sih kena kualat lah Jadi Dia gak punya kerjaan Tinggalannya gak jelas Akhirnya sekarang pulang Pulang di rumah disana di Indonesia Acak-acakan Istrinya udah bawa anaknya Udah bawa hartanya Dia gak punya apa-apa Balik ke sini Dia gak bisa Ke sana lagi bingung Berapa kali deh Mau nunggu bisa gak bawa ke sini Bawa ke sini Dalam hati gue nih Lalu dia mau ngaji begitu lah gue nih Itu kenyataan ya Kenyataan Ada kayak gitu Banyak Banyak Karena kalau ngomongin Mau nyari ngejar Kalau cuma poinnya Cuma ngejar kayak itu Gak jadi apa-apa deh Gak kenyang ke perut Yang ada malah bingung Bener Jadi itu tadi ya Mau nanya apa lagi tadi Kita jawab Padahal ini sebenernya melenceng banget nih Dari Bagaimana cara jadi supir Tiba-tiba ke rumah tangga Coba iya Tapi poinnya itu masih berhubungan Berhubungan Ngomong sama lu itu seriusnya disitu Seriusnya disitu Kita tujuannya kemana Arahnya kemana Nanti kalau Yang laki-lakinya kesini Bener Nekat beneran Dapat beneran Terus Embel-embelnya Sama si istrinya Hubungannya Makanya Udah digaransi Udah digaransi Udah digaransi Hampir 99% Yang bawa suaminya kesini Pastiii Eh Fix Jalan sama si ini sekarang Fix Kita bisa survei itu fix Iya karena kita sendiri ngalamin Dan bertemu dengan temen-temen yang ada disitu Fix Survei itu bisa Loh duduk sama si ini kok serang sendiri Terus si ceweknya merana dong Ya bukan merana Tapi Ya kembali lagi bahwa Hidup itu kan kembali lagi ke arah pilihan Dan sudah tau bahwa disini tuh pilihan banyak Sekarang lu mau tanya apa Ini pas ini Baca komen Mas bentang tamunya siapa kok ganteng banget Apa dia operasi plastik apa bukan Eh Jangan-jangan Besok Besok lu gua ajak periksa mata aja Enggak gua baca pesen Gua kan baca pesen Baca itu komennya Mana ada komen kayak gini Mas artis ya Bukan mbak Ada komen lu disitu Ya ada komen juga Sini ada komen Iya Ada komen juga ini Ada yang mau kenalan tuh Komen du Mas udah nikah belum? Udah Disitu ya Ya disitu ada Ada komen juga Tiba-tiba kita jadi gila Kamu mau tanya apa Ini cowok-cowok semua ini Dan ini punya istri semuanya Clear Clear ya kan Clear Jadi bisa paket Kesimpulannya kan Mulai dari Picaranya Nang Hongkong Sampai Sampai ketemu sama Buju Terus kejadiannya Baik buruknya Kan bisa dijelasin semuanya Jadi bisa clear Clear ya Gak ada penanyaan lagi Ya Kita podcast berarti kan Iya Dan tadi kita ngapain Dulu gue kan Ini Keguang sia-sia Makan tempe Makan tempe Iya Lu ngemarah jemil Tujuannya ngasih buat tamu Kenapa jadi malah Lu padahal jemil sendiri Akhirnya sendiri Jauh Oke ya clear ya Clear Oke terima kasih yang udah nonton Terima kasih yang udah nonton Terima kasih ya Sudah nonton Dan mudahan Bisa Dapatkan manfaat Dari apa yang kita obrolin Ya walaupun sebenernya tidak ada manfaatnya Ada bro Kalau nonton dari awam sampai akhir Ada Kalau nontonnya cuma 5 menit Iya 4 menit Gak ada hasil Kalau ada yang mau minta nomor telepon bintang tamu Dikasih gak? Ya enggak dong Enggak ya? Enggak kan sekarang udah jamannya manajer Iya Seri ini manajer gue Iya 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 Ada manajer Ke manajer saya aja kalau mau Terima kasih Selamat malam dan Bye bye Crossingnya sama Pak Kiai ya Iya Baiklah kita sekarang sudah menyelesaikan obrolan yang sangat berguna sekali dan Semoga ini menjadi manfaat bagi manusia dan alam jin ya Suka aja Ya malam jin keli aja kan Mendengarkan juga Siap siap Jadi Ya begitulah Yulili subscribe jangan lupa Klik like, comment, subscribe Jangan lupa ini mas Andro Ya kan di subscribe juga ya kan Beli kasetnya sodomi orang Jangan lupa juga gue dari free day ini ya kan Yang tukang tukang bikin video Yang mau bikin video Jangan lupa Kalau lupa lupain aja gak apa-apa Oke Sampai ketemu di Wawancara ya kan Dan wawantawa selanjutnya Sarangi Sarangi Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax